Intro Senin, oh senin Sebetulnya ya sejujurnya nih ya Kalau tantangannya saya disuruh ngapa-ngapain Atau dilarang ngomong apa terus dipasang Jepit-jepit, saya tuh gak terlalu masalah Tapi hari ini, malam ini tantangannya adalah Saya gak boleh pakai sepatu heels ya Sepatu yang punya hak Harus pakai sepatu flats Kalau ke supermarket mah gak apa-apa Kalau sepatu catsnya gak masalah Tiap hari juga kadang-kadang saya pakai sendal Cuman kalau tamunya ada Elma, Ana, Danita, Patricia, CBT Mereka itu normalnya aja udah tinggi Malam ini pakai sepatu tinggi Jadinya kayak gedung pencakar langit gitu Pangil gak ya? Sebentar ya Tamu saya berikutnya Prinses Hai Prinses Langsung duduk aja Kasian nanti pada capek kan mau perform Langsung duduk aja Langsung duduk Duduk Duduk, duduk nak Ya mereka sudah hadir disini Prinses Cantik-cantik ya Ya, pokoknya Disini gak boleh sembarangan berdiri Kalau saya duduk kalian boleh berdiri Oh kita gak boleh berdiri Enggak boleh Oh boleh sekarang Sekarang boleh berdiri Jangan, tapi masalahnya sebetulnya bukan karena Aku sih gak takut keliatan pendek Cuman Nanti tuh mereka akan perform disini Kasian kan pegel Soalnya kan ada koreografinya segala macem Jadi aku sangat menghormati tamu Prinses selamat datang di Sarasehan Sudah sempat ada yang keluar masuk, keluar masuk Akhirnya ini sekarang formasi terakhir Iya Denger-denger lagi cari personil Iya Iya Boleh, boleh, boleh Tuh kan aku tuh dipaksa banget ya Terima kasih Tapi di audisi dulu Audisi dulu Terima kasih berdiri dulu sama kita Berdiri terus ngedance Berdiri bareng Iya bareng, ayo Sebentar dulu aku ada Nanti-nanti Aku mau ngomongin dulu Kalian mencari yang seperti gimana Untuk jadi personil Yang bisa nyanyi Yang bisa ngedance Oke itu sudah harus Selain itu Yang nyatu sama kita Oke Kayak kamu cocok deh sama kita Iya Candidinya dapat ya Dapat kan Aku tuh memang kalau sama anak-anak sepantaran Candidinya langsung dapat Kalau sama Kalau sama yang tua-tua Kayak penonton-penontonnya Aku gak mech Makanya kalau aku happy Mereka Iiii Kayak gitu Itu gak mech Soalnya Sudah ini Sudah mencari Sudah kemana aja Sudah bikin audisi Atau mau bikin audisi Atau gimana nih Kita sudah bikin audisi Tanggal 8 kemarin Ya Tanggal 8 kemarin Udah 27 kemarin Kita sih udah Namu beberapa yang klik sama kita Ada beberapa candidat yang udah Jadi ini semua Semua dari seluruh Indonesia Pokoknya boleh 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 dateng Cuman kita memang Ngadainnya di Jakarta aja Ya audisinya di Jakarta Tapi dari luar Jakarta Boleh dateng ya Usianya harus berapa sih Kalau ikut di Prinses Usianya 18 18 sampai 21 Oke bisa diatur Kalau itu sih Tapi kan sekarang kita bisa Atur-atur gak sih Boleh gak sih Kalau ketahuan ditangkep ya Kalau umurnya palsu ya Tapi kalau misalnya di atas Usia 21 Misalnya 24 Tapi jiwanya 21 Boleh kan Pokoknya udah ya Kayak kita memang Paling maksimal 21 ya Pokoknya jangan melebihi aku Sama Ana sih Usianya Paling Gak boleh melebihi ya Kita udah agak dewasa Kita di bawah kita dikit lah Paling mentok 22 22 lah ya 21 udah 21 udah mentok ya Oke nanti aku pikirin Nah gitu Jiwa aku sih 18 Sebetulnya Kemarin Kemarin ada gak selama Kita main truth order ya Disini ya Ini sebetulnya truth order Berlaku untuk siapapun Tapi aku mulai duluan Nanti abis gitu Baru ke Elma Terus selanjutnya ya Aku akan ambil Satu disini Nanti aku li Ini siapa sih Apaan nih Astaga Satu dulu aku Baru nanti Berikutnya Elma ya Aku buka dulu Aku liat Ini ditujukan untuk siapa Sebentar Untuk Ana Ana mau pilih terus order Mau jujur Terus order Terus deh Terus 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 Oke terus Harus dijawab dengan jujur ya, apakah pernah kepikiran untuk bersolo karir? Oh enggak, lagi udah nyaman sama girl band princess. Sekarang udah happy dengan girl band princess? Iya, soalnya udah kayak punya adik-adik dan saudara gitu. Jadi nyaman dengan yang sekarang, gak ada kepikiran solo sih. Kalau duet misalnya aku pengen bikin terus aku ajak kamu. Langsung dibanting kayak teleponnya, hei anak. Jadi udah nyaman ya, oke. Berikutnya kamu pilih dan semoga enggak ada ular disitu. Dilihat buat siapa dan silahkan ditanya. Ada enggak? Enggak ada. Siapa yang naruh ular itu disitu? Astaga Cika. Omelin kok? Iya, Cika Cika. Omelinnya gitu aja. Untuk Danita? Pilih apa? Truth or Dare? Dare, Dare. Ini pilih Dare ya? Oh no. Kok pilih Dare? Kalau Dare ngapain nih disitu? Kalau Dare ada, jangan dikasih tau dulu. Truth or Dare dulu? Truth or Dare? Dare, Dare. Truth, Dare. Truth, oke. Dada. Tuh. Sebagai pelajar di fashion school, siapa anggota princess yang kurang fashionable? Parah. 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 Kan kurang fashionable gak berarti dia jelek cuman kurang fashionable. Aku kurang fashionable dan kurang tinggi. Aku, aku. Oh kamu cari aman ya? Cari aman. Cari aman. Cari aman. Yang bener gak boleh selain kamu. Princess tuh kompak banget gitu gak bisa saling menjatuhkan. Oh kan kurang fashionable itu bukan menjatuhkan sebetulnya. Kurang fashionable itu cuman maksudnya fashionable itu kan yang ngikutin tren gitu. Pokoknya ada tren baru diikutin. Dan ini biasa aja, klasik gitu. Gimana ya abis semuanya gayanya sama sih? Ya iyalah orang bajunya sama. Tapi kalau gak pake seraga masa sama bajunya setiap hari? Tipe-tipenya ya setipe sering. Oh setipe, oke oke. Jadi kita kayak tiba-tiba lagi pake. Tiba-tiba senada semua hitam gitu. Oh memang sudah sejiwa. Jadi karena se-erat itu princess? Se-erat itu. Ke toilet gak bareng kan? Oh mengerikan sekali. Aku gak jadi deh. Oke. Oh dare-nya apa disitu? Gak ada. Oh gak ada dare-nya? Eh ada tapi. Oh dare-nya ada disini. Karena jawabannya puas kita tanya penonton. Jawabannya mempuaskan tidak? Aduh. Oke dan itu berarti kamu harus pake kacamata sapi. Aduh. Ini kacamata fashionable gak masalah. Kamu keren nanti kalau perform boleh dilepas. Oke oh berikutnya, berikutnya. Kamu yang pilih. Sampai kapan gak? Sampai besok. Sampai perform aja nanti. Oh iya. Nanti perform pake lagi? Enggak, dilepas aja. Aku yang pake. Oke. Aku udah gak ada. Udah udah begini juga. Oke. Dia kok tetep cantik. Ini paling fashionable jadinya. Bareng. Aduh. Ya gini. Tolongin. Dibuka dulu itunya. Salot tapenya. Ya. Oke. Buat siapa ditutup dulu jangan sampe keliatan. Patricia. Truth or dare? Truth or dare? Truth. Truth. Oke. Sebagai anggota baru siapa personal princess yang paling nyebelin? Hahahaha. Mungkin yang paling bikin gemes. Paling gak gemesin? Iya. Gemesnya karena. Semuanya gak? Lucu-lucu. Dia suka marah. Suka bikin kesel sedikit. Udah lu siap-siap pake kacamata kayak gue udah. Ada gak? Kalau paling nyebelin gak ada sih. Yang sama. Yang paling usil ada. Yang paling usil siapa? Ini nih. Yang paling usil. Apa terakhir dia mengusilkan dengan cara bagaimana? Itu fitnah. Itu. Kak usil itu kan lucu kak. Usilnya? Hmm. Apa ya kak? Tuh. Tan dia fitnah dia gak punya ales tan. Apa usilnya? Kayak. Suka ngeceng-ngecengin gitu. Neledek-ledekin gitu. Iya gitu. Aku kira suka kentut-kentut dimana-mana. Gak kan? Cuma kita tanya jujurnya. Puas gak sama jawabannya penonton? Hahaha. Maaf ya Patricia. Kamu harus pakai galung pete. Hahaha. Dia kurang kuat. Sorry. Oke. Silahkan sekarang. Gak apa-apa. Ternyata pete ini bagus. Boleh dikasih? Sekarang kamu yang pilih. Enter gue. Pilih gak sih? Pilih-pilih. Enggak. Nanti dilepas kok. Tapi harus makan pete rame-rame. Hahaha. Kok udah gak ada? Ada-ada. Ada lagi gak? Dia gak takutnya. Oh ada-ada. Kecil sekali. Iya silahkan. Kak mau ular gak? Ihhh. Iya dia yang jahil. Ada gak kertasnya? Ilang lagi. Tadi udah ketemu. Gue bantuin deh. Oh ada nih ada. Gede banget lagi. Ayo. Masih ada satu lagi loh. Masih ada kamu. Oh iya. Oke. Jangan dikasih lihat dulu. Dilihat dulu buat siapa pertanyaannya. Untuk kakakku tercinta Elma. Untuk Elma ya. Oke terus order Elma? Terus. Terus. Oh iya. Aman-aman. Jelaskan perasaan kamu sekarang kepada Kak Kevin. Perasaannya seneng partneran sama Kevin. Terus dia orangnya baik. Nyaman sama dia. Ya. Sama kayak yang lain. Sama lain. Puas gak dengan jawabannya? Nggak. Penontonnya kayaknya ngejebak deh. Enggak. Aku harus fair. Enggak puas? Bener. 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 Aduh. Penonton ini memang boleh. Boleh dipakai topinya. Aku boleh gini gak? Boleh ha? Ini apa? Enggak boleh tapi bola. Iya kamu tapi bola harus siap ini. Nanti kan dilepas. Boleh dipakai. Masih ada satu lagi ya giliran kamu ya? Oke. Tapi setelah ini dulu ya. Setelah break dulu ya. Break dulu kita break sebentar. Abis itu baru nanti. Abis break boleh cepet? Enggak boleh. Lagi break pun. Ih masih cantik. Pasti Kevin langsung ngelihat. Great Bang. Jadi teman-teman tetap bisa resehan. Ya yang lain sudah pakai bola, kalung petek, kacamata. Masih ada satu lagi silahkan diambil. Oke. Duh gak keliatan nih. Gelap ya. Masih sih itu gelap banget ya kacamata nya. Ngelap banget ini. Ngelihatnya pakai mata hati aja ya. Curhat. Dia lagi curhat. Apa? Kekatan gak? Tutup dulu. Jangan kasih lihat. Truth or Dare. Truth or Dare. Dear Sarah Sehat. Oh buat aku? Iya. Aw. Puas ya sama jawabannya. Awas ya kalau bilang apa. Oke. Aku kasih snack kotak. Terus? Yes. Truth or? Aku pilih dulu. Dare. Dare. Dare terus terus. Benar. Bosan terus terus. Dare. Ini pertanyaan terus nih pasti dari tim kreatif. Gak asik nih pertanyaannya. Asik. Asik banget. Asik. Asik banget. Tapi mendingan Dare. Mendingan Dare sih. Dare, Dare, Dare. Oke. Oke. Tunggu Dare apaan ya? Enggak kita rembukan dulu. Darenya itu. Kok mereka yang rembukan? Oke, oke. Oke. Darenya adalah Kak Sarah. Ini acara apa sih? Berdiri. Berdiri sekarang. Tunggu berdiri dulu. Berdiri dulu. Ayo. Berdiri. 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 Tanya pakai ini. Dare. Ya ma'ih. Berdiri. Berdiri. Berdiri, ayo Kak. Berdiri. Terus? Kamu juga pakai. Aku pakai. Tapi dia bagus ya. Gue gak berdiri aja terus. Berdiri. Berdiri. Berdiri baru Kak. Di tengah, Kak. Ketengah dulu. Iya, aku serius. Aku serius. Kamu ketengah dulu. Ketengah. Ini acara emang gak asik banget. Wawisnya sama. Aduh. Aduh. Berdiri. 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 Kamu joget. Kamu joget. Dan sebarang kan mau masuk. Iya. Terus kita dan sebarang kita. Tapi berdiri. Gak boleh. Gak boleh jongkek. Iya. Ayo. Ayo. Jaga-jaga ala-ala apa gitu. Aduh. Gak usah joget. Itu udah jelek juga. Atau ngapain gitu kita. Kita udah. Iya tuh. Kalung keren banget. Coba gaya princess aja deh. Gak gini deh Kak. Di mana. Di cocok kan. Wuhuu. Astaga. Ini anak-anak terbuat dari apa sih kakinya. Pokoknya cocok. Yeay. Joget. Ini acara. Oh my God. Ayo main main nompat keluar. Eh. Aduh aku sejauh kok gue. Aduh gak. Aduh. Oke. Kacau. Astaga. Oh my God. Maaf. Maaf. Gak apa-apa deh. Ya udahlah ya. Memang aku tuh. Memang iya susah. Aku tuh cuma 172 tingginya. Jadi mau gimana lagi gitu loh. Prinses aku mau tanya. Menurut kalian apa sih yang membuat kalian beda dengan girl band yang lain. Selain kalian sekarang lagi pake topi bola dan kalung pete ya. Girl band lain gak ada yang pake kalung pete. Very fashion. Silahkan. Fashionable ya. Apa menurut kalian membedakan kalian. Mungkin kalo dari awal emang Kevin bikin kita konsepnya emang kayak lebih kayak anggun gitu sih. Maksudnya gak yang terlalu anak-anak banget. Gak terlalu yang dewasa banget. Jadi kayak di tengah-tengah gitu. Lebih sophisticated gitu. Iya. Bisa dibilang gitu. Kemudian dari segi lagu juga beda kan. Kita ada aliran Disneynya. Ada kayak pake apa? String. 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 String terus. Apa lagi dan? Ya jadi. Ya itu sih kayak dari segi lagunya alirannya kayak banyak string kayak lebih mewah dan. Tapi jadi satu padukan kayak girl band gitu. Oke jadi dari sound musiknya dibikin lebih megah. Lebih megah. Lebih megah. Makanya namanya princess. Nah fans kalian itu namanya? My princess. My princess. Kalo cowok? My prince. My prince. Kalo cewek my princess. Iya. Itu siapa tuh yang mikirin kayak gitu-gitu? Kalo hal-hal yang kayak gitu-gitunya dari kalian atau dari? Dari spontan disini gitu ya. Dari spontan waktu itu ya. Dari spontan waktu itu ya. Jadi ini fan base kalian ini udah di seluruh Indonesia pasti ya. Udah ampe luar negeri. Iya dong. Why not? Karena sekarang kan musik kita bisa diakses juga gampang. Dengan sosial media dan lain sebagainya. Dengan adanya Youtube bisa gampang akses video clip kalian. Video data tentang kalian. Jadi orang di luar Indonesia juga bisa cepet kenal. Jadi bisa mendunia dengan mudah juga. Baiklah kalian kan sekarang sudah mau perform. Tapi sebelum itu karena kalian sudah membuat aku melakukan hal yang tidak-tidak itu tadi. Aku akan memberi kalian pertanyaan. Aku akan jalan di belakang. Yang aku pegang pundaknya langsung jawab dengan cepat. Tidak boleh lama-lama. Kak gak keliatan kalo jalan di belakang. Apa? Gak aku akan menepuk pundak. Silahkan lihat ke depan. Jika ditawari untuk berduet dengan kontrak senilai miliaran dolar US. Dan harus mengajak satu saja personil dari prinses. Siapa yang akan diajak? Semoga bukan aku. Cepat. Tiga. Dua. Satu. Jawab. Bingung. Oh lu yang gitu. Siapa? Siapa cepat. Satu. Personil prinses. Satu. Ajak. Ajak siapa ya? Satu aja. Aduh. Gak apa-apa ini cuman boong-bohongan. Gue 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 gue. Oh ke Danita ke Danita mau. Oke. Berikutnya. Jika mendapat undian untuk shopping sepuasnya di Hollywood siapa dari satu anggota prinses yang akan diajak? Patricia. Patricia. Karena apa? Karena apa? Orangnya gak suka pegel jadi sama aja kayak aku. Oh gitu. Gak cepat capek. Oke. Sebutkan satu hal yang akan kamu lakukan jika ketemu orang yang menjelek-jelekan prinses. Peluk. Cepat. Peluk. Oh dipeluk. Bagus. Orang yang melakukan negatif langsung kasih dengan positif. Sebutkan satu kata yang menggambarkan prinses. Anggun. Bagus. Oke prinses terima kasih sudah habis disini. Aku punya kaos untuk kamu. Yeay. Berempat. Silahkan diambil. Eh aku dapet sesuatu gak karena aku lolos challenge. Apa yang aku dapet silahkan Mbak dikasih. Lagi. Oh suka coklat. Hadiahnya ini. Aku punya yang lebih besar di meja aku. Dan kamu kasih ini. Oh my God. Makasih ya. Terima kasih prinses. Ya Sarah. Dipakai buat hang out aja. Yuk. Prinses. Ya boleh nanti itu dipakai untuk perform ya. Perform berikutnya kapan-kapan. Sebelum kalian perform ada yang mau disampaikan kepada fans kalian. Kepada my princess. Princess yang ada di Indonesia atau di luar Indonesia silahkan. Buat my princess. Terus dukung princess. Terus sayang sama kita terus. Terus apa lagi. Pokoknya support kita terus. Pokoknya kita juga sayang sama princess dan sama Heather. Thank you. Love you. Hathos dan best princess. Ini foto-foto fans-fansnya princess. Coba kalian lihat kalau kalian wajahnya ada di situ. Ada sebentar lagi apa yang akan keluar dari princess. Terus ada project ada single atau ada apa. Ada video clip ada anything. Masih bakal ada. Ada sinetron. Sinetron? Kalau nungguin personel yang baru kita bakal ngeluarin single keempat dan kelima. Tapi sembari nunggu kita akan jalan sinetron stripping. Sambil shooting. Sibuk banget. Good luck. Good luck buat princess. Oke. Waktunya untuk support. Terima kasih. Oh my god. Aku harus cipike-cipike dengan berdiri. Makasih kak. Oke. Terima kasih princess. Udah datang kesini. Oh my god. So nice to have you. Thank you. Oh very nice. Thank you. Terima kasih. Terima kasih juga Princess Sarah sehat malam hari ini. Terima kasih sudah nonton. Kita ketemu lagi besok. Terima kasih sudah nonton. Akabicu m media statement. Akabicu m media kesini di Google. Pertama melihatmu di Korea Tasara aku langsung jatuh cinta Kau begitu tinggi dan menarik Membuat aku ingin berkenalan Oh 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 Menghampiri dirimu dengan malu Tatat matamu buatku maju Namun ku tetap harus lepaskan Dengarkanlah yang ingin ku ucapkan Sarangin hanya itu yang ku bisa Oh cinta ajarkan ku bahasamu Agar tak dapat mengerti dirimu Karena ku ingin bersama opa Sarangin izinkanku bersamamu Oh cinta dengarkanlah rayuanku Yang tulus dari lubuk di hatiku Karena kau lah yang ingin ku miliki Oh 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 Terima kasih.